5 Kecamatan Terluas Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Penghasil Mas Terbaik Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas kedua sejauh Bali. Secara astronomis, Kabupaten Sukabumi terletak antara 6 derajat 57 menit sampai dengan 7 derajat 25 menit lintang selatan dan 106 derajat 49 menit sampai 107 bujur timur. Luas wilayah Kabupaten ini adalah berupa daratan seluas 4.145 km persegi. Dengan memiliki 47 kecamatan, 5 kelurahan dan 381 desa menjadikan Kabupaten Sukabumi kaya dengan potensi sumber alamnya mulai dari wisata, tambang emas, laut dan mineral tersedia. Dari 47 kecamatan yang ada ternyata ada beberapa yang memiliki wilayah begitu luas. Berdasarkan ringkasan Radar Sukabumi.com dari berbagai sumber, ini 5 kecamatan terluas di Kabupaten Sukabumi. 1. Cik Emas Kecamatan Cik Emas merupakan kecamatan yang terluas di Kabupaten Sukabumi. Saking luasnya, kecamatan ini bisa dibilang memiliki 10 kali lipat dari kecamatan tersempit di Kabupaten Sukabumi. Diketahui luas kecamatan Cik Emas sebesar 314,14 km persegi. Kecamatan ini memiliki setidaknya 3 pembagian wilayah, yakni area dengan risiko tanah longsor yang rendah seperti Kelurahan Siwaru. Area dengan risiko tanah longsor tingkat menengah seperti Kelurahan Sibenda, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Mandrajaya, dan Kelurahan Sida Mulia. Dan area dengan risiko tanah longsor yang tinggi seperti Kelurahan Cik Emas, Kelurahan Giri Mukti, Kelurahan Mekar Sakti, serta Kelurahan Taman Jaya. 2. Tegal Bulet Kecamatan Tegal Bulet merupakan kecamatan terluas kedua versi radar Sukabumi, dengan total luas mencapai 255,52 km persegi. Kecamatan ini berada di wilayah pesisir selatan Kabupaten Sukabumi berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Ibu kota Kecamatan Tegal Bulet berada di Desa Muni Asih. Wilayah Kecamatan Tegal Bulet adalah merupakan dataran pegunungan berbukit-bukit, bergelombang dengan sebelah selatan menghadap ke Laut Hindia. Ketinggian wilayahnya berkisar 0 sampai 400 meter dari permukaan laut. Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi beriklim tropis, dengan suhu rata-rata 20 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Padahal curah hujan di kecamatan ini mencapai antara 1200 hingga 1800 mm per tahun, dengan rata-rata hari hujan sebanyak 120 hingga 150 hari per tahun. Kecamatan ini diapit oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Cikaso di batas sebelah sungai barat dan Sungai Cibuni di batas sebelah timur. 3. Campang Tengah Kecamatan Campang Tengah merupakan kecamatan yang terluas ketiga, dengan jumlah total luas mencapai 204,21 km persegi, membuat kecamatan ini bisa dikatakan menjadi kecamatan terluas. Adapun batasan wilayahnya adalah sebagai berikut, utara berbatasan langsung dengan kecamatan Cikembar dan kecamatan Gunung Guru, di bagian timur berbatasan dengan kecamatan Purabaya dan kecamatannya Lindung, di bagian selatan berbatasan dengan kecamatan Pabuaran dan kecamatan Lengkong, sementara di wilayah barat berbatasan langsung dengan kecamatan Cikembar dan kecamatan Lengkong. 4. Cisolok Kecamatan Cisolok merupakan kecamatan terluas keempat, kecamatan ini adalah kecamatan satu-satunya yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten, dan Gakni Kabupaten Lebak. Luas kecamatan Cisolok sendiri memiliki luas 173,49 km persegi. Berdasarkan catatan, sebagian besar daripada tanah yang ada di kecamatan Cisolok termasuk dalam daerah yang rawan longsor dengan potensi yang tinggi, termasuk di Kelurahan Sirna Resmi yang menjadi daerah terdampak utama longsor, dan juga daerah pinggir pantai kecuali sebagian kecil daripada tempat yang ada di Kelurahan Karangpapak dan Cisolok. 5. Cikidang Kecamatan Cikidang merupakan kecamatan terluas kelima. Jumlah luasnya mencapai 155,59 km persegi. Kecamatan ini merupakan kecamatan dengan potensi pecanal longsor yang cukup tinggi. Di kecamatan ini juga ada beberapa lokasi yang pernah menjadi perhatian, yakni lokasi di mana akan dibangunnya Bukit Algoritma, kemudian lokasi wisata Riam Jeram dan lokasi yang tak kalah menariknya lokasi pabrik karet yang terkenal sejak zaman Belanda. Kecamatan Cikidang merupakan kecamatan Cikidang merupakan kecamatan. Kecamatan Cikidang merupakan kecamatan. Kecamatan Cikidang merupakan kecamatan.